Pemisah antisipasi tindak kejahatan pada perayaan Idul Fitri 2024, Poresta Bandung bersama TNI dan instansi lainnya musnahkan ribuan botol minuman keras, obat-obatan terlarang dan juga knalpot bronk. Pemusnahan dilakukan dengan cara dilindas alat berat. Antisipasi tindak kejahatan pada perayaan Idul Fitri 2024, Rabu pagi, Poresta Bandung bersama TNI dan instansi lainnya musnahkan ribuan botol minuman keras, obat-obatan terlarang dan juga knalpot bronk. Semua barang-barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil operasi pekat petugas mulai dari tanggal 1 sampai 31 Maret 2024 kemarin. Total sebanyak 19.700 botol minuman keras berbagai merek, 675 liter tua, 94.500 butir obat-obatan terlarang, dan seribu buah knalpot bising atau bronk dimusnahkan dengan cara dilindas alat berat. Guna memberikan efek jera kepada para penjual barang-barang terlarang ini, petugas kepolisian berharap pihak pengadilan negeri bisa memberikan hukuman yang lebih berat. Tidak hanya dengan tipiring didenda sejumlah uang, namun juga memberikan hukuman kurungan penjara. Dan ini juga menjadi efek jera sebaiknya untuk kepada masyarakat bahwa mereka yang menjual ini akan kita sita dan akan kita musnahkan, dan tadi kami juga sudah bermohon kepada pihak pengadilan negeri agar memberikan hukuman yang memberikan efek jera. Tidak hanya denda, tapi apabila diperlukan, berikan hukuman kurungan sebagaimana aturan perdanya. Dengan dimusnahkannya barang-barang bukti yang menjadi penyakit masyarakat ini, diharapkan ibadah perayaan Idul Fitri 2024 bisa berjalan lancar tanpa adanya gangguan apapun.